Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Tapi lebih banyak lagi yang tidak menyesal Bapak Ibu. Lebih banyak lagi yang tidak mengetahui tentang dosa-dosa yang dilakukan. Lebih banyak lagi yang tidak mengerti tentang perisai rezeki. Dia hanya mengerti tentang kenapa hidup susah, kenapa hidup kok jadi ribet, kenapa kok rezeki jadi seret, kenapa kok hidup tidak mudah dijalani, kenapa tampaknya Allah tidak adil begitu. Bapak Ibu, bagi mereka-mereka yang sadar akan perisai rezekinya, saya ingin ucapkan selamat kepada Anda. Kenapa? Karena kesadaran akan kesalahan adalah rezeki itu sendiri. Kesadaran bahwa kita berbuat salah itu adalah rezeki yang tidak ternilai Bapak Ibu. Karena siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kullu Bani Adamu Khattu'un Seluruh Bani Adam, seluruh Bani Adam, tak terkecuali para Nabi dan Rasul, Khattu'un Berbuat salah, berbuat dosa, berbuat khilaf. Wa khairul khattu'at tawwabun Dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa adalah mereka yang bertawabat kepada Allah SWT. Bapak Ibu, bagi sebagian Anda yang mengalami musibah dalam kehidupannya, musibah dalam rezekinya, musibah dalam kehidupannya karena dosa-dosanya begitu tebal, begitu besar, maka yuk sama-sama kita jadikan ini sebagai momen untuk kembali kepada Allah SWT. Bahwa, insya Allah, sepanjang nyawa kita masih ada, dan belum sampai ke tenggorokan kita masih memiliki kesempatan untuk bertawabat kepada Allah. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan pertawabatan. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya adalah Detox Rezeki. Bagaimana kita bisa dengan jalan pertawabatan ini, kita melakukan Detox? Mungkin Anda pernah melihat, dan ini pengalaman saya bersama istri, ada yang memakai kosmetik bermerkuri, kosmetik berbahaya, lalu kemudian wajahnya hancur, gitu ya. Lalu kemudian dia sadar, gitu, setelah menggunakan kosmetik beberapa lama, kemudian akhirnya dia sadar bahwa zat yang dimasukkan ke dalam wajah ini adalah zat yang berbahaya. Lalu kemudian dia mulai sadar akan kesalahannya, tapi kemudian jalan untuk berbalik ke wajah yang semula, itu adalah jalan yang terjal, Bapak Ibu. Jalan yang terjal mungkin akan keluar semua flek-fleknya, jerawat, dan segala macam, gitu ya, dari wajahnya. Tapi kemudian ketika ada yang memahami bahwa ini adalah proses detox, ini adalah proses detoxifikasi, keluarnya racun dari seluruh tubuh, maka dia bisa menerima dengan begitu sabarnya. Maka Bapak Ibu, logika rezeki yang kita bangun, ya, setelah beberapa materi ini, mungkin ada sebagian di antara Anda yang ingin rezekinya baik. Bisa, insya Allah, insya Allah, akan ada banyak sekali kesempatan untuk Anda, masih bisa kok, gitu. Kalau Anda sekarang ini hutang gak lunas-lunas, tapi hutang tidak perbayar, lalu kemudian Anda harus diusir, bahkan sebagian di antara Anda yang dipenjara, ada yang ditangkap, afetnya disita, dihancurkan semua kehidupannya, dihina oleh orang lain. Maka, yuk sama-sama, kita melihat kehidupan kita, episode kehidupan kita bisa jadi, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi, it's okay, gak apa-apa. Yang penting Anda sadar akan kesalahan, yang penting kita sadar akan kesalahan, lalu kemudian kita berbalik. Tapi, jalan berbalik ini, jangan meminta instan, Bapak Ibu. Kita sudah terlalu jauh berjalan dari jalur yang Allah inginkan. Kita terlalu jauh berjalan, lalu kemudian kita sadar bahwa ini bukan jalannya, lalu kemudian kita mulai berbalik. Tapi, jalan berbalik adalah jalan yang terjal, seperti jalan detox itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian seluruh racun-racun keluar, hinaan, cobaan, deraan. Mungkin kita perlu beberapa tahun, kita perlu beberapa tahun, sampai kemudian akhirnya Allah SWT berikan rezeki yang baik untuk kita. Mungkin saya ingin sedikit cerita tentang, ada satu kisah yang saya lihat, betapa dahsyat buat saya, dan detoxnya cepat begitu ya. Ya mungkin, bukannya cepat ya, tapi diantara jalan yang Allah pilihkan untuk detoxifikasi ini, Allah kasih hadiah, gitu. Allah kasih hadiah. Ini kisah tentang seorang nenek. Nenek ini, hobinya minta-minta, Bapak Ibu. Setiap hari minta-minta. Setiap hari minta-minta. Dia tidak sadar bahwa minta-minta adalah dosa. Nah, berharap kepada manusia, meminta-minta, ini adalah dosa. Dia tidak sadar ini. Dan dia merasa, oke, yang lain dia berada dalam komunitas peminta-minta. Eh, ini adalah sesuatu yang wajar, ini adalah mencari nafkah. Tapi dia tidak sadar bahwa ternyata Allah tidak suka dengan perbuatan ini. Maka kemudian, akhirnya dia tahu bahwa dia dapatkan kisah tentang Ustadz Yusuf Mansur, dia datanglah ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya dia datang bukan buat naji, tapi buat minta-minta. Sampai akhirnya ya, panellah Bapak Ibu. Karena Ustadz Yusuf Mansur ini mendokterin jamaahnya untuk sedekah, ya sementara si nenek ini ada di luar. Tinggal menengadahkan tangan, sampai kemudian akhirnya seluruh jamaahnya menjadikan sang nenek ini sebagai alat praktikum, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia lakukan itu terus, sampai kemudian akhirnya ketahuan sama jamaah, Bapak Ibu. Dilaporkan sama Ustadz Yusuf Mansur, ya kemudian ketemu, nenek datang pengen minta-minta. Enggak Ustadz, saya enggak pengen minta-minta, saya pengen ngaji Ustadz. Wah ini banyak orang yang laporan nenek seperti ini. Enggak Ustadz, gini aja deh, kalau besok datang pengen ngaji, silahkan dah. Tapi kalau datang pengen minta-minta, lebih baik jangan. Kurang lebih seperti itu isinya nasihat Ustadz Yusuf Mansur kepada sang nenek. Akhirnya, itu si nenek datang lagi besoknya. Tapi, berubah niat, Bapak Ibu. Berubah niatnya. Yang tadinya pengen minta-minta, sekarang ngaji. Kenapa? Karena udah ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur. Sampai kemudian akhirnya, ini nenek ngaji, 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 ngaji. Sampai kemudian akhirnya, ada suci nenek, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada saya. Ini si nenek ini ngoceh, aja depan Ustadz Yusuf Mansur. Enggak tahu orang yang diocahin, orang yang sibuk. Sampai kemudian Ustadz Yusuf Mansur bilang gini, Udah, Nek, enggak sebanyak ngomong, ini gue mau kasih duit. Yang tadinya dia ngoceh, langsung diem, gitu. Gue mau kasih duit. 250 ribu, tapi bukan buat nenek semua. 190 ribu bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60 ribu buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Enggak paham Ustadz, kata suci nenek. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur ngeliat saya. Nas, terusin Nas, gue banyak urusan. Akhirnya, pergilah Ustadz Yusuf Mansur. Saya berhadapan sama suci nenek. Oh, mungkin tadi Ustadz Yusuf Mansur ngejelasinnya kecepetan. Saya akhirnya jelasin pelan-pelan. Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit. Gitu. Cuma, ya, bukan buat nanya semua. Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih 250 ribu. Betul kan Ustadz, ya. Saya cari Ustadz Yusuf Mansur. Eh, enggak ada Ustadznya. Oh, ternyata, nerusinnya bukan cuma nerusin jelasin. Nerusin ngasihin duit. Gitu kan. Akhirnya, aduh, saya dijebak sama Ustadz Yusuf Mansur. Tapi, dijebak yang baik. Begitu. Akhirnya, keluarlah dompet saya. Ada duit 300 ribu. Kemudian, akhirnya saya keluarkan, nene. Ada duit 300 ribu. Tapi, bukan buat nenek semua. 240 ribu bagiin ke orang lain sebagai sedekah. 60 ribu buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham, Ustadzku. Cepat banget pahamnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya enggak ada duitnya. Sekarang ada duitnya. Jadi, orang kalau dijelasin ada duit, cepat paham. Gitu. Dua minggu kemudian, saya ketemu masih si nenek lagi. Nangis si neneknya. Subhanallah, Ustadz. Alhamdulillah. Ada apa nih? Ada apa? Iya tuh, Ustadz. Duit itu. Udah saya tukerin duit-duit kecil. Dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu. Cuma karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak. Sampai duit, dua ratus empat puluh ribu. Udah habis, masih ada tiga orang yang datang. Nek, bagi sedekah kok saya nggak dapet? Gitu. Kata tiga orang ini. Udah habis, udah habis, udah ketinggalan loh. Gitu. Jangan bohong dong, Nek. Jangan bohong. Akhirnya karena didesek, keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? Enam puluh ribu. Dikeluarkan sepuluh ribu. Nih, bagi tiga ya. Udah habis, udah habis. Pagi harinya, beliau melakukan hal seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah. Kalau nggak salah namanya Ibu Hajar Mariam. Nek, sini Nek. Ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih. Beberapa bulan ini, saya terus keingetan Nenek. Saya terus keingetan Nenek. Alhamdulillah, tadi pagi, saya udah daftarin Nenek. Pergi umroh. Subhanallah. Sepuluh ribu pergi umroh. Sepuluh ribu pergi umroh. Masya Allah, ini yang namanya detox rezeki, Bapak Ibu. Kita lihat prosesnya. Pertama, sang Nenek melakukan dosa. Apa dosanya? Dosanya meminta-minta dan memanfaatkan masjid sebagai ladang untuk meminta-minta. Ini dosa. Ini dosa yang dia lakukan, tapi dia nggak sadar. Dia merasa bahwa, it's okay, semua juga melakukan itu. Tapi ternyata dia telah menggantikan manusia, telah menggantikan masjid, telah menggantikan pengharapan ke orang lain dibandingkan dengan pengharapan kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk dari dosa. Ini satu tahap yang pertama adalah melakukan dosa. Yuk kita berkaca. Mungkin sebagian di antara kita, saya juga termasuk, pernah melakukan dosa. Lalu kemudian kita coba seliti. Apa ya salahnya? Apa ya salahnya? Apa ya salahnya? Terus kemudian kita coba meminta, bertanya kepada Allah. Ya Allah, saya salah di mana? Lalu kemudian yang kedua, sadar akan kesalahan. Nah, disini Allah menjadikan kesadaran akan kesalahan itu dengan bantuan orang lain. Yaitu bantuan jamaah yang melaporkan ke Ustaz Yusuf Mansur. Dan Ustaz Yusuf Mansur juga menegur kepada sang nenek. Ini adalah proses kedua terhadap sang nenek. Yaitu memberi tahu tentang kesalahan. Nah, sampai disini ada orang yang mau nerima, ada orang yang tidak mau terima. Sampai disini ada orang yang mau terima, ada orang yang tidak mau terima. Kebetulan, Alhamdulillah, sang nenek ini mau terima. Akhirnya, beliau merendahkan dirinya. Ini tahap ketiga. Pertama, terjadi dosa. Kedua, disadarkan akan dosanya. Yang ketiga, merendahkan hatinya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa bahwa dirinya pernah melakukan salah dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Proses merendahkan diri di hadapan Allah ini dilakukan oleh Nabi Adam sepanjang seribu tahun. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Musa. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Nabi Yunus. Proses merendahkan diri ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radiyallahu'an. Sehingga ketika setiap beliau ingat akan wajah anaknya, beliau selalu menangis. Ini adalah proses merendahkan diri di hadapan Allah. Dan proses merendahkan diri ini dilakukan dengan sepenuh kesungguhan. Kemudian, setelah merendahkan diri di hadapan Allah, baru yang keempat, mengisi dengan aktivitas yang bisa menutupi dosa tersebut. Yang dilakukan oleh sang nenek adalah ngaji. Ngaji, 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 ngaji. Ini yang dilakukan oleh sang nenek. Nah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah menutupi dengan berbagai amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Maka kita harus haus, gitu ya. Harus haus, apalagi ini amal soleh yang harus dilakukan. Makanya janji Allah, janji Allah terhadap berbagai amalan, itu adalah diampunkan seluruh dosa. Ini ada proses detox, gitu ya. Ini ada proses detox, sehingga akhirnya yang dilakukan oleh seorang mu'min adalah mencari detoxnya. Apa nih yang harus saya lakukan agar bisa mendetoks dosa-dosa saya, agar bisa menghancurkan seluruh dosa-dosa saya, begitu ya. Maka disini menutupinya dengan berbagai amal soleh, beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi, haus dengan amalan-amalan yang Allah janjikan untuk pengampunan dosa. Nah, untuk kasus sang nenek ini, beliau akhirnya ngaji, ngaji, ngaji. Dan saya yakin, proses ngaji yang dilakukan oleh sang nenek ini pedih, pedih sekali. Kenapa pedih? Karena dia biasa mendapatkan uang dari pengajian. Tapi, sekarang dia tidak mendapatkan. Maka bisa jadi kehidupannya berat. Bisa jadi kehidupannya sulit. Bisa jadi kehidupannya tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi beliau terima. Kenapa? Karena sudah ketahuan. Ini dipaksa, ini detoks terpaksa namanya. Tapi Anda, insya Allah, saya yakin Anda yang mendengarkan audio ini adalah mereka-mereka yang tegar, yang siap menerima detoks dari Allah SWT. Maka ada yang mengalami detoksnya selama tujuh tahun. Ada yang detoksnya selama dua tahun, tiga tahun, lima tahun, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, mengalami beratnya, ya, beratnya, apa, ujian ketika kembali. Jadi, yang pertama, dosa. Melakukan dosa, ini tahap pertama. Dua, sadar akan kesalahannya. Tiga, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Yang keempat, diisi dengan berbagai amalan-amalan untuk mempercepat di timbunnya dosa-dosa itu. Dan yang kelima adalah bersabar dengan prosesnya. Bersabar dengan proses detoksnya. Bersabar dengan prosesnya. Yang keenam, bersabar ketika muncul berbagai kesulitan-kesulitan dalam proses detoks ini. Ya, kalau ini yang sudah dilakukan, maka terjadi yang keenam, Bapak Ibu. Yang keenam ini adalah ujian. Ujian terhadap proses detoks kita. Ujian yang terjadi pada sang nenek adalah, ya, diberikan harta. Dan harta ini amanah. Amanah ini harus disampaikan kepada pemiliknya. Dan ternyata sang nenek melakukannya dengan berhasil. Dua ratus empat puluh ribu dibagikan semuanya. Dan ternyata tidak cukup dengan itu. Yang dilakukan oleh sang nenek adalah menambah amanah itu, ya, dengan pengorbanan. Yang dilakukan mengorbankan sepuluh ribu dari yang dimilikinya untuk menenangkan orang-orang. Dan akhirnya, tahap terakhir dari proses ini, ya, tahap yang kesembilan adalah terjadinya keajaiban. Keajaiban ini terjadi, ya, keajaiban ini terjadi adalah karena hadiah Allah. Allah suka dengan orang yang kembali. Allah suka dengan orang yang melakukan proses detoksifikasi itu, ya. Allah suka dengan orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, materi ini bisa membuat kita akhirnya mendapatkan optimisme kembali. Bahwa Allah maha memberikan hadiah untuk kita. Dan mungkin sepanjang perjalanan itu di-detoks lagi hadiah. Detoks lagi hadiah lagi, detoks lagi hadiah. Hadiah-hadiah kecil yang Allah akan berikan pada kita. Bersyukur dengan setiap hadiahnya. Lalu kemudian detox lagi hadiah lagi, detox lagi hadiah lagi. Terus, sampai kemudian akhirnya bersih kita seluruhnya dari seluruh dosa-dosa kita. Hai guys, jangan lupa subscribe youtube channelnya ya.